Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI memilih presiden dan menetapkan wakil presiden Pada saat itu juga ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 Tanggal 19 Agustus 1945 Disetujui pembentukan kabinet presidensil Terdiri dari 12 departemen Salah satu diantaranya adalah Departemen Keamanan Rakyat Tetapi Menteri Keamanan Rakyat belum ditentukan pada waktu itu Dalam sidang pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memutuskan untuk membentuk tentara kebangsaan Keputusan itu diubah dalam sidang berikutnya Dan pada tanggal 23 Agustus 1945 Diumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat Atau yang disingkat BKR Sebagai bahagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang Atau yang disingkat BPKKP Pemuda-pemuda bekas anggota tentara pembela tanah air Atau peta dan heiho dan lain-lain Banyak yang mendaftarkan diri menjadi anggota BKR Tetapi tidak semua pemuda menyetujui pembentukan itu Mereka menghendaki agar dibentuk sebuah tentara nasional Golongan yang tidak setuju itu kemudian membentuk badan-badan perjuangan Umumnya mereka adalah pemuda-pemuda yang sudah tergabung Dalam organisasi-organisasi bawah tanah pada masa pendudukan Jepang Atau yang berafiliasi kepada aliran politik atau agama tertentu Di Jakarta sendiri Komite Panaksi Yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi Seperti Angkatan Pemuda Indonesia Barisan Rakyat Indonesia Dan Barisan Buruh Indonesia Di Bandung terbentuk Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia Di Jawa Tengah Angkatan Muda Indonesia Dan di Jawa Timur Angkatan Muda Surabaya Di Aceh sendiri berdiri Angkatan Pemuda Indonesia Dan Barisan Pemuda Indonesia di Sumatera Barat Balai Penerangan Pemuda Indonesia Dan Pemuda Republik Indonesia Terbentuk di wilayah Sumatera Selatan Di Kalimantan dan Sulawesi Terbentuk pula badan-badan perjuangan Seperti di Jawa dan Sumatera Pada tanggal 10 November 1945 Badan-badan perjuangan tersebut Menyelenggarakan Kongres di Yogyakarta Dihadiri oleh 332 orang utusan Mewakili 30 organisasi Kongres itu melahirkan Badan Kongres Pemuda Indonesia Badan-badan perjuangan itu Mempunyai Laskar-Laskar tersendiri Ketika dalam bulan November Pemerintah mengijitkan berdirinya Partai-partai politik Maka partai-partai Membentuk pula Laskar-Laskar Pada waktu itu Sebenarnya sudah ada tentara keamanan rakyat Tetapi tidak semua badan-badan perjuangan Bersedia melebur diri Kedalam TKR Kedalam TKR Kedalam TKR Kedalam TKR